Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel, Candu Sweetie Mio, Atom, Atom, sekarang kita bermain disini aja ya Aku akan membelikan sesuatu untuk kalian bertiga gratis Asik-asik, kami mau Juta, asalkan gratis kami mau Aku tidak mau kak, karena aku tidak mau bermain disini Bagaimana kalau kita bermain di sekolahnya Atom-Atom saja Karena disana ada taman hiburan Aku tidak mau Mio, karena ini sudah malam, pasti disitu sepis sekali Ya sudah, kalau begitu aku pergi sendiri saja Jangan ikutin aku ya kak, pasti kayu tak akan menyesal Karena disitu aku akan bermain sepuasnya Wah disini banyak sekali wahana permainan Atom-Atom memang beruntung sekali bisa bersekolah disini Hah, itu kan kak Ros, sedang apa kak Ros disitu Kok malah joget-joget aku akan pergi ke sana untuk menanyakan kak Ros Kak Ros, kakak sedang apa disini? Aku sedang latihan joget disini Mio, ayo sini berteman denganku Kamu pasti sedang kebingungan kan karena bermain sendirian Iya kak, aku bosan sekali Tadi kak Yuta, Atom dan Atom tidak mau aku ajak kesini Makanya aku sendiri saja disini bermain Tapi untunglah aku bertemu dengan kak Ros Kalau begitu ikut kakak aja, sini bermain dengan kakak Pasti kamu senang sekali Atom, Atom, aku khawatir sekali nih Aku jadi tidak enak perasaanku terhadap Mio Pasti Mio sedih sekali kalau kita bertiga tidak ikut dengannya Bagaimana kalau kita pergi ke sana saja untuk menemui Mio Semoga saja Mio tidak marah dengan kita Ayo Yuta, kami juga mau ikut bermain Semoga saja masih ada Mio disitu Iya Atom, aku takut sekali kalau Mio marah denganku Karena Mio itu adikku yang pemarah Pasti dia sedih karena aku tidak mau diajaknya bermain Tapi semoga saja adikku Mio ada disitu Aku khawatir nih Sekarang kita sudah sampai di wahana permainan sekolah Atom dan Atom Tapi aku tidak melihat Mio pergi kemana ya Atom, Atom, ayo cepat keluar dari mobil Sekarang kita sudah sampai Tapi adikku Mio kemana ya Aku tidak melihat dari tadi Apakah kalian melihat Mio disini? Kami juga tidak melihat Mio, Yuta Disini tidak ada satu orang pun Kami takut kalau Mio menghilang Apa? Mio hilang? Bagaimana ini? Kita harus mencari Mio sampai dapat Tapi kita harus mencari kemana? Kenapa adikku Mio menghilang? Padahal kan tadi dia ingin kesini Tapi disini tidak ada satu orang pun Siapa ya yang menculiknya? Jangan-jangan Mio hilang diculik Aku takut sekali nih Ayo cepat Atom-Atom Kita harus pergi untuk menemukan Mio Ayo Yuta Kami juga khawatir Kalau Mio diculik Kami takut Pasti Mio akan sedih Dan juga ketakutan Aku juga berpikir begitu Semoga saja adikku Mio tidak ketakutan Tapi aku bingung Kita harus mencari Mio kemana dulu ya? Oh iya Disitu ada siapa ya? Itu seperti Upin dan Ipin Bagaimana kalau kita tanyakan saja kepada Upin dan Ipin? Upin? Ipin? Kalian sedang apa disini? Kami sedang makan Yuta Kalau kalian sedang apa? Kenapa kelihatannya gelisah begitu? Aku lagi panik Adikku Mio menghilang Tadi dia berkata Ingin pergi ke wahana permainan Di sekitar sekolahnya Atom dan Atom Setelah kami periksa ke situ Tidak ada Mio Mio menghilang Bagaimana ini? Apakah kalian melihat di sekitar sini ada Mio? Tidak ada Yuta Kami tidak melihat Mio di sekitar sini Kalau begitu Ayo bantu aku untuk mencari Mio Ayo kalian berampat harus ikut aku ya Aku takut sekali nih Mio Kenapa-napa Jangan-jangan Mio diculik oleh orang jahat Ayo cepat kita harus mencari Mio Ayo Yuta Kami juga mau ikut Untuk membantu mencari Mio Semoga saja Mio bisa kita temukan Oh iya Bagaimana kalau kita cari Mio Ke taman saja Karena biasanya Mio bermain di taman Sebenarnya aku kurang yakin Mencari Mio ke taman Karena Dia tadi mau pergi ke Taman Hiburan yang di dekat sekolahnya Atom Atom Tapi aku mencoba untuk mencari Kesini dulu Semoga saja Mio ada di taman ini Mio Mio Aku tidak kepikiran kesana Tapi drone yang aku miliki ini Ini sebenarnya kacanya rusak Tapi sudah aku coba untuk memperbaikinya Semoga saja kita bisa menemukan Mio Menggunakan drone yang aku miliki ini ya Aku akan mencoba Aku akan mencoba memeriksanya dulu Oh iya Ternyata drone ini Masih bisa kita gunakan Hah Apa yang terjadi Mobil kamu Menghalangi jalan Yuta Makanya Orang tadi Macet Wah Aku tidak tahu Maafkan aku ya Aku kan tadi panik mencari Mio Makanya aku tidak kepikiran Bagaimana Yuta Kamu sudah bisa melihat Mio di sekitar rumah Tapi aku tidak melihat Mio disini Aku masih belum menemukan Mio Ubin Di sekitar rumah Kak Sakura Mio tidak ada Di sekitar kantor polisi Iyo Juga tidak ada sepertinya Karena polisi Iyo cuma sendirian Bagaimana ini Aku harus mencari Mio kemana lagi Coba kamu cari di dekat warung makan aja Karena biasanya Mio kan beli makanan di sekitar situ Maksud kamu restoran ya Tapi di dekat restoran langganan Mio Tidak ada juga Aku harus mencari Mio Ke dekat sekolahnya Kak Sakura saja Karena Mio kan suka yang tempat yang sepi Jadi aku akan mencari ke sekolahnya Kak Sakura saja Siapa tahu Mio jalan-jalan ke sana Tapi kan sekolahnya Kak Sakura sepi sekali Mana mungkin Mio jalan-jalan ke situ Yang ada Mio akan ketemu hantu Kamu jangan menakut-nakuti Tidak ada hantu di sini Hmm ternyata sekolahnya Kak Sakura Juga sepi sekali Aku tidak menemukan Mio Bagaimana ini Aku harus mencari Mio kemana lagi ya Upin, Ipin, Atom, Atom Yuta Bagaimana kalau kita mencari Mio Ke kantor Yakuza saja Aku jadi khawatir Mio diculik oleh Yakuza Karena biasanya Yakuza itu Mengganggu kita Betul, betul, betul Biasanya Yakuza mengganggu kita Siapa tahu Mio diculik oleh Yakuza Aku akan mencoba melihatnya Lebih dekat ke kantor Yakuza Tapi di dekat kantor Yakuza Tidak ada satu orang pun Kecuali pengawalnya dua orang Di sekitar sini tidak ada juga Jejaknya Mio Sepertinya Mio tidak diculik oleh Yakuza Terus kita mencari Mio kemana lagi Yuta Atom jadi bingung Gawat nih Drone yang aku miliki Nyasar ke tempat sepi Sepertinya ini adalah villa yang kosong Tapi di dekat villa Itu ada rumah Aku baru saja melihatnya Itu mirip sekali Rumahnya Upin, Ipin Tapi itu bukan rumah kami Yuta Coba lihat Yuta Disitu ada anak kecil Dan juga ada seorang Orang dewasa Yang berbaju pink Mirip sekali dengan Kak Ros Tapi kan Kak Ros tidak ada disini Anak kecil itu mirip sekali dengan Mio Aku akan mencoba mendekat Hah? Ternyata benar Itu Mio Mionya sedang menangis Ternyata Mio diculik Tapi mirip sekali dengan Kak Ros Jangan-jangan Mio diculik oleh Kak Ros Itu bukan Kak Ros Yuta Tapi Kak Ros palsu Mana mungkin Kak Ros menculik Mio Atom, Atom, Upin, Ipin Ayo cepat Kita harus selamatkan Mio Karena Mio ternyata diculik oleh Kak Ros palsu Gawat Ayo cepat ikutin aku ya Hah? Apa yang terjadi? Mobilku tiba-tiba saja menghilang nih Aku harus mencari mobilku dulu Karena kalau aku tidak mendapatkan mobil Aku tidak bisa pergi ke sana dengan cepat Ayo semuanya ikutin aku Kita harus mencari mobil dulu Supaya kita bisa cepat sampai menyelamatkan Mio Yuta coba lihat Disitu ada mobil kamu Kenapa mobilku tiba-tiba ada disini ya? Oh ternyata aku baru ingat Tadi kan mobilku menyebabkan macet Mungkin saja mobilku dipindah oleh orang Ayo cepat Kita harus segera sampai ke tempatnya Mio aku jadi khawatir Mio pasti sedang ketakutan Upin, Ipin, Atom, Atom Sekarang kita sudah sampai di tempat ini Ayo cepat Kita harus menangkap Kak Ros palsu itu Karena Kak Ros palsu itu menculik Mio Kak Ros palsu Cepat serahkan Mio Kamu kan telah menculik Mio Kak Yuta tolong aku Aku diculik oleh Kak Ros palsu ini Tadi aku bertemu dengan Kak Ros palsu ini Di dekat taman hiburan Sekolahnya Atom Atom Dia mencoba membawaku ke rumahnya Ternyata dia adalah Kak Ros palsu Dia tidak memperbolehkan aku untuk pulang Aku takut sekali disini kakak Iya Mio tenang saja jangan khawatir Hei Kak Ros palsu cepat serahkan Mio Kalau tidak kamu akan aku bawa ke kantor polisi Iya untuk ditangkap Jangan ikut campur Karena ini adalah urusanku dengan Mio Aku telah menganggapnya dia adikku Dan sekarang dia tidak boleh pergi kemana-mana Mio itu bukan adikmu Mio itu adalah adikku Jadi serahkan Mio sekarang juga Upin, ayo cepat Kamu harus tangkap Kak Ros palsu ini Dan kita harus bawa Kak Ros palsu ini ke kantor polisi Iya Ayo Yuta, aku sudah menangkap Kak Ros palsu ini Sekarang kita harus membawanya ke kantor polisi Sebelum dia berusaha melarikan diri Lepaskan aku Jangan bawa aku ke kantor polisi Aku takut sekali Tolong Yuta, maafkan aku ya Aku kan kesepian Aku tidak mempunyai adik Sekarang tolong lepaskan aku Jangan bawa aku ke kantor polisi Tidak akan Sekarang kita sudah sampai di dekat kantornya polisi Ayo semuanya Kita harus melaporkan ini kepada polisi Polisi Iyo, ini dia polisi Iyo Ternyata Mio diculik oleh Kak Ros palsu ini Tolong tangkap Kak Ros palsu ini Karena dia telah berusaha membawa Mio ke tempat yang sepi Dan dia tidak mau memperbolehkan Mio pulang Baik Yuta, terima kasih banyak Karena kalian telah menangkap penculik ini Aku akan membawa penculik ini ke dalam Terima kasih banyak ya Yuta Atas kerjasamanya Sekarang kamu harus disini saja ya Untuk diproses hukum Karena kamu telah menculik anak kecil Maafkan aku polisi Iyo Tolong bebaskan aku Selamat menikmati